Intro Halo Traders, kembali lagi bersama saya Wuy Siddhartha dalam program VBIS Weekly Sentiment untuk IISG dimana kita akan kembali membahas bagaimana potensi pergerakan IISG untuk minggu ini sebelumnya kita akan mereview dulu bagaimana performa dari Bursa Sam Indonesia selama pekan lalu pada pekan lalu dapat dilihat bahwa secara umum Bursa Sam Indonesia mengalami pelemahan dimana IISG secara mingguan tercatat turun sebesar 0,78% ke posisi 4.389,347 sementara untuk indeks Samsung Blue Chips yaitu indeks LQ45 juga tercatat turun sebesar 0,82% ke posisi 732,907 secara sektoral dapat dilihat hampir semua sektor mengalami pelemahan pada pekan lalu kecuali sektor infrastruktur dan sektor perdagangan yang tampak berhasil membukukan kenaikan selanjutnya kita akan melihat faktor fundamental apa saja yang berpotensi mempengaruhi pergerakan IISG pada minggu ini untuk fundamental positif tampaknya untuk minggu ini sentimen positif cukup minim dan cenderung sentimen negatif lebih dominan untuk minggu ini fundamental negatif yang utama tampaknya datang dari isu tutupnya pemerintahan Amerika Serikat sejak pekan lalu dimana dikhawatirkan hal ini akan mempunyai dampak bukan hanya terhadap perekonomian Amerika Serikat sendiri namun akan berdampak negatif terhadap perekonomian secara global selain itu dikhawatirkan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak akan mampu mencapai kesepakatan untuk meningkatkan batas utangnya hingga akhir bulan ini yang dimana batas utang Amerika Serikat saat ini berada di level 16,7 triliun USD jika hingga terjadi gagal bayar dikhawatirkan hal ini akan menyebabkan resesi seperti tahun 2008 atau bahkan lebih buruk selanjutnya kita akan melihat event atau data penting yang perlu diperhatikan pada minggu ini dapat dilihat pertama dari kawasan Asia adalah dari Australia yang perlu diperhatikan adalah data tenaga kerja lalu juga akan dirilis data meraca perdagangan dari China pada akhir minggu ini lalu dari Jepang sendiri juga akan dirilis beberapa data seperti antara lain current account, core machinery orders lalu data tertiary industry activity lalu juga perlu diperhatikan pidato dari gubernur Bank of Japan Kuroda selanjutnya dari Amerika Serikat perlu diperhatikan rilis meeting minutes the Fed lalu juga akan dirilis data klaim pengangguran serta data preliminary UOM consumer sentiment dari kawasan Eropa sendiri akan dirilis beberapa data dari Jerman lalu juga Perancis berupa industrial production lalu juga perlu diperhatikan pidato dari Presiden Bank Sentral Eropa Draghi selanjutnya untuk melihat lebih jelas pergerakan IISG mari kita lihat chart berikut ini dapat dilihat bahwa secara teknikal sebenarnya IISG tampak berada dalam pola pergerakan yang menguat dimana indikator stokastik pun menunjukkan bahwa IISG saat ini berada dalam kondisi yang oversold dan cederung berpotensi mengalami rebound namun melihat kondisi fundamental yang sangat tidak mendukung saat ini tampaknya penguatan IISG jikapun terjadi akan cenderung terbatas dan IISG diperkirakan cenderung lebih rawan untuk mengalami pelemahan jika IISG menguat diperkirakan cenderung akan tertahan pada kisaran 4550 sedangkan jika IISG melemah hingga menembus supportnya di kisaran 4.300 maka IISG berpotensi melemah lebih lanjut menuju kisaran 4.170 baik secara kesimpulan dari sisi fundamental tampaknya situasi masih belum kondusif bagi Bursa Asal Indonesia terutama dilihat dari sisi perekonomian dalam negeri sedangkan secara teknikal IISG memang cenderung berada dalam pola menguat namun jika melihat situasi fundamental yang sangat tidak mendukung maka IISG diperkirakan cenderung lebih rawan untuk mengalami pelemahan ketimbang menguat baik demikianlah Vibis Weekly Sentiment IISG untuk kali ini bersama saya Wawu Sudarta selamat berinvestasi dan salam Vibis selamat menikmati